Intro Momen mantan juara kelas ringan Khabib Nurmagomedov membawa lari bendera Palestina di UFC 280 viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi usai pertarungan Belal Muhammad vs. Sien Brad di kelas welter pada preliminary car UFC 280. Dalam duel tersebut Belal menang TKO dengan pukulan atas Brady pada ronde 2. Saat turun dari otagon Belal Muhammad berselebrasi dah menggerak kerakan tangannya. Belal langsung berjalan guna berselebrasi dan berpelukan dengan orang lain. Khabib yang berjalan di belakang Belal melihat ke arah penonton yang mengibarkan bendera Palestina. Daigle menunjuk-nunjuk seraya meminta bendera Palestina tersebut. Setelah mendapat bendera itu, Khabib membentangkan dan membawa bendera Palestina itu ke Belal Muhammad dengan berlari-lari kecil. Belal pun berjalan ke ruang ganti sembari mengibarkan bendera Palestina. Belal Muhammad adalah petarung kelahiran Chicago. Namun memiliki orang tua asal Palestina. Karena alasan itu juga Belal menjadi pendukung setia Palestina dan mengecam serangan Israel di jalur Gaza. Khusus untuk UFC 280 melawan Sien Brad, Belal meminta Khabib Nurmagomedov menjadi pelatihnya. Menurut Belal, Khabib memiliki kualitas yang sama bagusnya saat jadi petarung maupun pelatih. Kemenangan atas Sien Brad di UFC 280 jadi yang kedelapan secara beruntun bagi Belal Muhammad di UFC. Dua dari delapan kemenangan itu terjadi lewat submission dan TKO. Sedangkan sebagian besar dengan angka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!